Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bohong Islam mewajibkan wanita bekerja Tapi di rumah Wajib bekerja Nanti bisa bayangin Kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah Nggak kerjakan apa-apa Jadi jangan berpikir Wanita di rumah masak Wanita didik anaknya Ngajarin anaknya Melayani suaminya Bersih-bersih rumah Mandikan anaknya Menyetirakan baju suami Itu bukan bekerja Bekerja dia Kalau wanita jadi pembantu Baru oh kamu apa kerjaannya Saya sebagai pembantu Kalau mbak Ibu rumah tangga Nggak kerja saya Kerja wanita Cuma ada aturannya bekerja Di rumah itu kerjaan rumah Bagaimana ini pertanyaannya Istri bekerja di luar rumah Istri boleh bekerja di luar rumah Dengan beberapa persyaratan Yang pertama Izin suami Bukan izin bapak Ingat Karena ada wanita-wanita Yang disuruh kerja Sama bapaknya Dia sudah menikah Tapi bapaknya ngomong Nak kau tetap bekerja nak Loh Gimana bapak Istri saya Istri saya Suami anak ngomong Tidak boleh bekerja Ya sudah Bapak yang capek Besarkan engkau Kok kau nurut Sama suamimu Ngomong Pak Bukankah bapak Sudah nyerahkan anak Sama dia Maka bapak-bapak ini Nggak boleh sembarangan Nyerahkan putrinya Putrinya itu Seperti ditawan Sama suaminya itu Ketika suami Seorang bapak Mengatakan Zawaj tuka Wa angkah tuka Binti Di mahar kita Selesai Si suami mengatakan Gabil tu nikah Wata zuwi jah Bil mahril madkur Aku terima Itu beralih Tanggung jawabnya Kewajiban Taat istri Beralih Yang awalnya Orang pertama Yang harus Dia patuhin Adalah orang tuanya Setelah menikah Suaminya Ketika seorang bapak Ngomong Nak kau kesini nak Si istri ngomong Afwan pak Suami anak Tidak mengizinkan Siapa yang harus Dia taati Suaminya Maka mertua Harus sadar Dengan ucapan Dia Zawaj tuka ini Itu ucapan Yang besar sekali Maka yang harus Izin sama suaminya Yang kedua Pekerjaannya Tidak mengandung Hal-hal Yang bertentangan Dengan syariat Disitu Tidak membuka Haurat dia Karena ada Pekerjaan-pekerjaan Yang wajib Buka Jilbab Ada yang seperti itu Kemudian disitu Lelaki sama perempuan Kumpul Jadi satu Maka diperbolehkan Kalau dia jadi Guru Pak Ut Insya Allah Ini Termasuk perbuatan Yang 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 mulia sekali Menjadi guru Di TK itu Dan ada cuma kesian Guru-guru Pak Ut ini Gajinya sedikit banyak Sedikit sekali Ada yang ngajar Di Pak Ut disini Ada yang punya Pak Ut disini Berapa gajinya Guru di TK itu Berapa Tiga ratus Masya Allah Tolonglah Diperhatikan Itu yang Mendidik awal Anak-anak kita Kalau kita punya Rizki Kasih sekolah Hanya duit lah Jangan tiga ratus Kita kalau digaji Tiga ratus Mau ngurusin Anak-anak kita Berat buat kita Apalagi dia Maka tolong Diperhatikan Apalagi di TK Islam Kalau bisa Gajinya Yang sesuai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa